Paul Logan adalah seorang pria berumur 25 tahun yang bekerja sebagai pengantar makanan di sebuah restoran Cina, Golden Flower, di Southley Bridge, Durham, Inggris. Pada tanggal 23 Desember 1993 di sore hari, seseorang memesan makanan lewat telepon dan meminta pesanan untuk diantar ke sebuah rumah di pedesaan. Dari pihak restoran kemudian mengatakan bahwa seseorang akan mengantarkan makanan tersebut dan meminta pemesan untuk meninggalkan nomor agar bisa dihubungi kembali untuk mengarahkan pengantar makanan ke lokasi yang dimaksud. Paul Logan bertugas mengantar pesanan tersebut. Setelah pesanan selesai dibuat sekitar pukul 10 malam, Paul menghubungi pemesan untuk bertanya arah alamat pengiriman. Pemesan mengarahkan Paul ke peternakan Blue House di Southley Bridge yang berjarak sekitar 5 menit dari restoran. Saat Paul tiba di peternakan tersebut dengan mengendarai mobil putih, Paul menghampiri rumah di peternakan tersebut dan mengetuk pintu. Seorang wanita tua membuka pintu dan mengatakan kepada Paul bahwa tak seorang pun di rumah itu yang memesan makanan. Paul kemudian memutuskan kembali dengan mobilnya. Namun, saat ia akan keluar dari kawasan peternakan Blue House, pagar pintu masuk peternakan tertutup. Paul keluar dari mobil untuk membuka pagar. Pemilik peternakan mengatakan bahwa pintu pagar menuju peternakan saat itu dibiarkan terbuka. Saat Paul tiba di peternakan tersebut, pagar masih dalam keadaan terbuka. Namun, saat ia kembali, pagar tersebut dalam keadaan tertutup. Paul tidak pernah kembali ke restoran. Sekitar 30 menit setelah Paul pergi, pemilik peternakan melihat mobil Paul masih terparkir di depan pagar dalam keadaan lampu menyala. Pemilik peternakan kemudian menghubungi pihak restoran dan mengadukan hal tersebut. Pihak restoran kemudian menghubungi istri Paul, namun istrinya juga tidak sedang bersamanya. Sementara itu, pemilik peternakan menghubungi polisi. Saat polisi sampai di peternakan, mobil Paul masih dalam keadaan lampu menyala dan pintu mobil depan dalam keadaan terbuka tanpa Paul di dalamnya. Polisi kemudian mencari Paul di daerah sekitar. Sekitar pukul 2 malam, 24 Desember, sehari menjelang Natal, tubuh Paul ditemukan 45 meter dari mobilnya dalam keadaan meninggal dengan beberapa luka pukulan benda tumpul. Harta benda milik Paul yang masih ada mengindikasikan bahwa kejadian tersebut bukan merupakan upaya perampokan. Benda yang dipakai untuk menghabisi nyawanya juga tidak ditemukan. Selama investigasi, polisi menemukan fakta bahwa dalam tiga bulan terakhir, mobil Paul sering mengalami vandalisme. Polisi menduga bahwa ada orang atau beberapa orang yang menaruh dendam kepada Paul. Polisi juga mempercayai pelaku yang terlibat dalam pembunuhan Paul lebih dari satu orang. Pemesan makanan malam itu menggunakan telepon umum yang berada di snowscreen Saltly Bridge yang berjarak hanya beberapa meter dari restoran. Setelah memesan makanan, diduga pelaku menunggu di daerah peternakan Blue House dan sengaja menutup pintu pagar saat Paul akan kembali ke restoran dan kemudian menghabisi nyawanya. Sampai saat ini, pelaku pembunuhan Paul masih belum ditemukan.